Terima kasih telah menonton di seri-seri sebelahnya apa yang beda dari seri-seri lainnya. Di sini Aliando berperang sebagai bahan. Bara ini adalah salah satu antagonis yang di seri Cinta Mati. Dan bersama protagonisnya dan dia adalah pengusaha saya. Di sini karakternya adalah cowok yang sangat berbahaya untuk di dekati dan red flag bisa bilang. Atau toxic. Terima kasih telah menonton di seri Cinta Mati. Anak yang mencoba. Mbak Lesa juga. Tapi karena ada satu wajah dia di mana dia jatuh cara satu lelaki. Yaitu barang. Di situ mulai semua hal-hal yang menegangkan. Dari pengalaman ke pengalaman karena kita sering bertemu orang-orang ya. Dari yang bed. Atau dari yang, menurut gue dia bed. Atau ada yang good gitu ya. Mungkin dari filter-filter itu gue bisa menilai karakter matnya yang cocok dan untuk digabungkan menjadi karakter barang. Dan pengalaman tapi mungkin itu bisa diambil perlahan-perlahan. Lalu mereset beberapa penyakit-penyakit psikologi yang menurut gue berhubungan dengan yang namanya obses gitu. Dan ke lama-kelamaan dan gue menemukan apa itu penyakit yang namanya obses gitu. Dan gue akhirnya menemukan itu. Iya. Iya. Penyakitnya masing-masing. Penyakitnya masing-masing. Karena psikologis ya. Iya. Iya. Di beberapa lewat untuk reading bisa masuk ke barang setelah yang masuk mundur ya. Kalau bisa tanya-tanya ke siapa atau sebuah. Ada sebuah. Ada sebuah. Ada sebuah. Ada sebuah. Ada sebuah. Ada sebuah. Oke. Sekolah ya. Jadi kalau reading juga. Jadi gue ketika menerima. Apa ini? Jadi ketika menerima skrip ini juga gue langsung. Oh gue paham nih arahnya kemana skrip ini. Jadi apa yang akan orang tonton pun gue paham. Apa yang akan orang ini dapatkan. Dan ini tontonannya yang menurut gue skrip yang luar biasa. Dan mungkin jarang ada yang mengulik. Ketika gue skrip ada beberapa adegan-adegan yang sangat menyeloneh. Tapi itu untuk diambil perancarannya. Dan ini mungkin bukan untuk tiga belas tahun ke atas. Kenapa terpaksa mungkin memiliki seri? Seri hari ini? Karena seri ini belum pernah gue mainkan sebelumnya. Jadi ini mungkin seri pertama yang gue dimana berperan. Menjadi leadnya disini. Dan kalau sebelumnya seri gue bukan leadnya. Tapi ini adalah seri lead pertama gue. Dan gue juga segini lah. Jadinya pernah main bareng. Jadi ga sulit bangunin istrinya lagi. Jadi ga begitu sulit. Dan saya juga sering main sama adik-adik gue juga. Gekat sama adik-adik gue juga. Gekat sama adik-adik gue. Jadi pas langsung. Eh? Apalagi nih ga usah. Gak usah karyanya deh. Karyanya-karyanya tuh emang. Tampai gitu kecuali bander aja ya. Wah! Kelawat ini. Contohnya jadi kelawak aja. Gak usah seperti. Gue serius kok. Serius banget. Kelawat, kelak, kelak. Gampang untuk membangun kebisannya sama Bang Ali. Dan pemain-pemain yang lainnya juga. Karena Bang Ali dan pemain-pemain yang lain tuh sangat mau pen kesini. Mau pen banget. Buka? Bukanya. Oh, ya? hei so.. berat banget sendiri gimana mungkin boleh ngelaskan lagi tadi dari berapa sampe berapa jadi ini di minta dari sutradara itu seperti apa pertama banyak request ya banyak yang pengen kli kurusin lagi kurusin lagi gitu loh tapi ya, balik lagi gua urus bukan untuk request gua urus karena kemauan gua sendiri karena balik lagi kalo misalkan gua accept advice itu gua ngerinya malah gua gua suka hanya karena advice itu bukan karena diri gua sendiri karena itu satu bahaya yang pengen buat gua nantinya jadinya gua sebenernya sekarang ngurusin badan ya memang gua sebenernya pengen kurus karena balik lagi ketika gua buang air aja udah mulai susah dan lain-lain nah disitu sih mulai pergi poinnya mau kurus jadinya yaa.. udah udah 12 kilo dari berapa tadi? dari 92 sekarang 80 lupas target 35 paling 73 75 karena tinggi gua kan 172 jadi paling idealnya itu beratnya 75 atau 74 karena gua pernah melakukan diet ekstrim ini jadinya gua hanya mengulang apa yang pernah gua lakukan cuma ga makan aja sama kalo dia mau makan.. karena diet ekstrim ya karena ada program yang katanya dia diet tapi nanti malah itu boleh makan apa aja ya kayak gitu nah ini gua sekarang puasa gitu misalkan tapi nanti makannya tetep makanan yang diet gitu jadi tetep terus di push terus tapi kadang suka lemes juga cuman untuk kesehatan sih ga apa-apa sih ga bahaya maksudnya dirasa ekstrim karena ekstrim karena gua cuma orangnya kan orang rumah ya gua anak rumah lah jadinya kalo dirumah doang gak apa-apa kecuali gua keluar gitu ya terus gua sering walk out jalan ke Senayan gitu kan ada orang yang jalan juga ga sih pak engga gua tuh orang aman gua makan banget jadinya jarang untuk buat jadi makannya bener-bener luar sekali sekali makan dan itu makannya juga bukan makanan yang parbo makannya itu makanan yang beneran low fat banget juga kayak apa kakak? rumput laut seharusnya yang baik itu kari ini sebenernya apa yang gua lakukan ini sebenernya ga apa ga bagus juga untuk dirum karena ini diluar dari treatment orang-orang yang baik untuk kesehatan tubuh dan kualitas kulit ini kan pikirnya gitu ya boleh rumput dan performa, stamina, endurance tapi kalo gua ini meluangkan itu yang penting prinsipnya cuma kurus itu yang bahaya sih jadi ini kan tadi kan bilang ada adegan fighting segala macem jadi mungkin atau postnya kalau belajar art nanti sempatkan shooting lagi ada coachnya tapi kan di players kan kayak situ kan fight jadinya mungkin kalo choreographer yang di direct langsung sama Pak Yudi itu actionnya agak berbeda disini actionnya lebih punya drama jadi ga cuma hajar-hajar tapi setiap kali one move itu pasti punya motivasi dan itu sebuah narasi gitu jadi treatment yang diberikan gore nya oleh Pak Rocky ini akan terlihat sangat sadis gitu kalau actionnya ada adegan fighting juga tau gimana ya sama dia kan dia gua geja-geja tapi bukan yang paling aku udah deh stop deh dia mulai spoiler kali apa sih yang memutuskan untuk kembali bermain seri apa yang bikin lu balik surat comeback sebenernya gua kalo dibilang comeback sih udah lama tetep bertahan di industri cuma pasif aja kan jadi kadang-kadang ada kadang engga gitu ya karena kan gua harus mikirin soal masalah penyakit gua ini juga masalah psikolog dan penyakit psikologi ini juga yang membuat gua makin paham soal cerita ini gitu ada beberapa periletan yang terjadi dalam pikiran gua dan cerita ini dia tuh lebih mengunggakan gua untuk masuk karakter berarti ini salah satu lupan yang dia ini karena ada lupan engga juga sih cuman yang namanya kerja kan kita harus bekerja apalagi di request tapi gimana harus didamping gitu pertama lebih fresh kali ya darah tuh kayaknya lebih bisa rasanya enak gitu dan engga panas badannya itu tuh biasa badan gua tuh sumpah banget rasanya ngap gitu ngap gitu ngap dan eee apa ya indera kita ini jadi gak aktif secara penuh dengan baik tapi pas gua makanan sehat kayaknya semuanya sehat gitu kayak hijau kembali hijau kembali kali ini kan ada treatment maksudnya dirimu gak banyak kemasalahan nah itu ada treatment khusus gak sih atau seperti apa didampingin atau gimana untuk kamu bisa tetap oke eee kalo treatment khusus didampingin itu yang tadi dibilang ahli gizi ya seharusnya yang baik itu seharusnya dengan ahli gizi cuman karena gua kebutuhan cepat dan gua pernah melakukan ini jadinya ya udah gua percaya gua pernah melakukan ini dan pasti gua bisa gitu kalo masalah psikologi kalo psikologi kalo psikologi karena gua punya temen psikolog ya ya cukup banyak juga jadinya gua sering ngobrol apalagi polisi juga jadi kita sering ngobrol soal masalah kriminalitas kriminologi dan soal panjang penyakit psikologi lainnya jadinya apa yang gua dapet dari pangkuman-pangkuman yang pernah gua ngobrolin karena gua suka ngobrol orang jadinya beberapa conversation conversation yang pernah gua alami dulu itu bisa gua tarik kembali untuk mencontohkan beberapa adegan disini tapi semoga ya terus bisa sehat ini inisiatif dirilus ini inisiatif dirilus udah ya temen-temen kali bikin ya pada video kasih